Di zaman saya DPK 0 nanti akan diimplementasikan seluas-luasnya dengan teori baru, saya sudah ada rumusnya insya Allah. Ya hari ini saya memberikan pesan bahwa kota global, bahwa kota Jakarta dalam 5 tahun ke depan ekonominya akan banyak dipengaruhi oleh tata ruang. Semua yang kita lihat di Jakarta itu dampak dari politik tata ruang ya, oleh karena itu saya menyampaikan pesan agar bersama-sama gubernur baru kita membangun Jakarta bersama REI yang mayoritas adalah ekonomi tata ruangan dengan konsep berkeadilan ya, ada pengentasan kekumuhan, ada dana renovasi, membangun apartemen buat genji yang murah di atas pasar, kan saya butuh mitra. Maka mereka akan jadi mitra pembangunan Jakarta kota global, pembangunan jutaan social housing, itu nanti diserahkan kepada kelompok real estate yang tergabung di Jakarta. Jadi mereka akan jadi mitra membangun Jakarta baru, Jakarta maju yang berkeadilan. Tadi kontrak politiknya hanya 3 poin, menjadikan REI sebagai mitra utama, saya kira gak ada masalah, kemudian memudahkan perizinan, mungkin dirasakan masih banyak mahal dan lain sebagainya, kita akan bereskan. Yang ketiganya sama-sama membangun kota yang layak kuni berkelanjutan. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip utama yang sangat baik, tentulah saya tanda tangani sebagai kontrak komitmennya. Kau soal reklamasi di Ancol ini menarik tadi Kak, beberapa kajian dari ITB, dari Kiara, nyebuti bahwa reklamasi di utaranya karena itu menimbulkan banyak dampak sosial dan dampak konsisten. Ya, namanya pembangunan kan harus ada amdalnya ya. Jadi antara niat baik membangun dengan dampak sosial, dampak lingkungan harus dikaji seminimal mungkin. Tidak ada pembangunan yang tidak berdampak. Semua pembangunan teorinya pasti berdampak. Tinggal kita memitigasi dampaknya seminim mungkin di mana kebaikan dan kekurangannya lebih banyak mana. Kalau lebih banyak kekurangannya tentu jangan dilanjutkan. Tapi kalau lebih banyak kebaikannya, kebermanfaatannya, saya kira bisa tetap dilanjutkan dengan mengadilkan tadi ya kepada sosial maupun lingkungan. Pak Darma itu maunya rusun awah di atas pasar jaya itu. Mungkin boleh dijelaskan kan bedanya kenapa Kang Emil maunya apartemen gitu. Karena Pak Darma bilang rusun awah karena dia mau berbiak sama kelas menengah bawah. Apartemen dan rusun itu sama mbak, ya hanya perbedaan istilah aja. Jadi hunian vertikal itu bahasa KBBI-nya rumah susun. Makanya nomenklatur di perizinan juga rumah susun. Kalau apartemen itu istilah komersial bahwa namanya hunian vertikal, bahasa komersialnya apartemen. Apartemen mewah ada bahasa komersial lagi namanya kondominium. Jadi itu hanya masalah peristilahan. Ada perbedaan. Ya, masing-masing punya ide ya. Masing-masing punya ide silahkan saja. Tapi menurut kami yang paling realistis di seluruh dunia itu membangun yang namanya hunian itu di atas pasar. Udah itu aja. Bukan tidak. Ada dua tsunami di Jakarta, Kang Dipondok Lapa dan juga di Cilangkap dengan skema DP 0. Tidak ada masalah. Di zaman saya DP 0 nanti akan diimplementasikan seluas-luasnya dengan teori baru. Saya sudah ada rumusnya insya Allah. Ini semua inovasi mengatasi persampahan itu baik. Poin saya adalah praktek reklamasi di Singapura itu sekian persennya pasir laut, sekian persennya sampah yang sudah jadi bongkahan kan. Nah, rumus itu yang kita akan jadikan inspirasi. Sehingga di Bantar Gebang yang sudah 16 lantai, sebagian dikonversi oleh teknologi jadi bongkahan ala-ala Batako kan. Tujuannya buat apa? Bisa buat membangun, bisa buat untung mereklamasi. Kira-kira gitu maksudnya. Bagi, Pak 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 teknologi yang kainnya itu, Pak 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 Pak, 30 apartemen kan tadi akan sebut tuh ada teknologi baru dari 30. Itu mah nanti dululah, ya jangan dikutip dulu ya. Cuman saya sudah mendengarkan paparannya begitu, tapi nanti dulu. Iya, jangan dulu yang itu, jangan dulu. please nanti ada waktunya saya supaya kalau saya terangin sepotong-sepotong nanti kasusnya kayak yang lain dibully di apa untuk hal-hal yang konteksnya itu biarkan saya mencari penjelasannya lebih runut nanti di waktu saya terangin ya itu inovasi aja ketika lahan habis di negara-negara maju membangun itu tidak harus di atas coupling tapi di atas jalan di atas sungai sudah banyak contohnya hanya kalau peraturan itu ada maka suplai membangun hunian itu titiknya bisa jauh lebih banyak ya saya belum dapat laporan pokoknya tanya dan poinnya itu ke Pak Ariza terkait hal-hal yang sifatnya di luar saya pribadi tapi menurut kami yang paling realistis di seluruh dunia itu membangun yang namanya hunian itu di atas pasar udah itu aja bukan tidak ada dua tsunami di Jakarta di Pondok Lapa dan juga di Cilangkap dengan skema DP 0 ada masalah di jaman saya DP 0 nanti akan diimplementasikan seluas-luasnya dengan teori baru saya udah ada rumusnya insya Allah ini semua inovasi mengatasi persampahan itu baik poin saya adalah praktek reklamasi di Singapura itu sekian persennya pasir laut sekian persennya sampah yang udah jadi bongkahan kan nah rumus itu yang kita akan jadikan inspirasi sehingga di Bantar Gebang yang udah 16 lantai sebagian dikonversi oleh teknologi jadi bongkahan ala-ala Batako kan tujuannya buat apa bisa buat membangun bisa buat untuk mereklamasi kira-kira gitu maksud itu mah nanti dululah ya jangan dikutip dulu ya cuman saya sudah mendengarkan paparannya nanti dulu ya jangan dulu yang itu jangan dulu please nanti ada waktunya saya supaya gini-gini kalau saya terangin sepotong-sepotong nanti kasusnya kayak yang lain loh mbak dibully di apa untuk hal-hal yang konteksnya itu biarkan saya mencari penjelasannya lebih runut nanti di waktu saya terangin ya kalau tadi di atas jalan ya itu inovasi aja ketika lahan habis di negara-negara maju membangun itu tidak harus di atas coupling tapi di atas jalan di atas sungai sudah banyak contohnya hanya kalau peraturan itu ada maka suplai membangun hunian itu titiknya bisa jauh lebih banyak ya saya belum dapat laporan pokoknya tanya dan poinnya itu ke Pak siapa Pak Riza terkait hal-hal yang sifatnya di luar saya pribadi terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!